Mulai tergerusnya peranan bahasa Indonesia di jaman era modern karena saat ini bahasa asing mulai menjadi bahasa pilihan untuk berkomunikasi dan bahkan sejumlah sekolah di Palembang ada yang tidak menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi siswa. Ditanggapi oleh Dian Susi Lawati, Kasubak TU Balai Bahasa Sumsel dari pantauan dan tinjauan pihaknya di sejumlah sekolah memang ditemukan dan 70% sekolah di Palembang tidak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Kebanyakan sekolah memasukkan kurikulum bahasa asing mulai dari bahasa Inggris, Arab, Mandarin, dan Jepang. Hal ini semakin diperparah dengan adanya buku pelajaran yang dicetak dengan dua bahasa atau bilingual yang semakin membuat bahasa Indonesia tergerus oleh jaman. Kompetitor beberapa sekolah sekarang lebih membedakan sekolah internasional meskipun secara kurikulum sekolah internasional sudah tidak diperbolehkan. Tapi dengan menggunakan basis bilingual, jadi akan lebih modern, jadi penggunaan bahasa asing akan lebih diterima dibandingkan dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia yang dianggap mungkin sudah tertinggal dibandingkan dengan sekolah yang berkelas internasional. Dengan dimasukkannya kurikulum dan menambah jam pelajaran bahasa Indonesia, serta pemahaman sekolah untuk menggunakan bahasa Indonesia dapat kembali membangkitkan bahasa Indonesia serta wajib berbahasa Indonesia sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi harus disosialisasikan oleh semua pihak.